Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-253 hingga Kamis 3 November 2022 sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Konflik ini berlanjut dengan Rusia serang PLTN Zaporizhia hingga Korea Utara dituding memasok amunisi ke Rusia. Berikut rangkumannya. Ukraina melaporkan bahwa serangan Rusia menyebabkan infrastruktur di sejumlah wilayah mengalami kerusakan. Salah satu infrastruktur yang rusak yakni pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Kusai serangan tersebut, PLTN Zaporizhia kembali terputus dari jaringan listrik. Amerika Serikat menuding Korea Utara memasok senjata ke Rusia untuk membantu perang Moswa di Ukraina. Menurut juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby, Washington memiliki informasi yang mengindikasikan Pyongyang secara diam-diam memasok peluru artileri dalam jumlah signifikan ke Moswa. Korea Utara juga dinilai berusaha membuat pengiriman senjata itu seolah-olah ditujukan ke negara-negara di Timur Tengah atau Afrika Utara. Namun begitu hingga kini Amerika Serikat masih memantau apakah kiriman itu benar-benar diterima Rusia. Dan maksudan kita telah menarik pada masa depan ke belakang negara. Atau itu telah menuduh ke belakang akhirnya menghantumkan piyat. Sua tersebut membuat bahkannya oleh bahkannya melakukan peluru tartalet. Ukraina meyakini Rusia saat ini telah menarik pasukannya di sisi barat sungai Nipro Kersen. Namun begitu Ukraina tak akan lengah begitu saja. Ukraina menilai penarikan pasukan Rusia secara besar-besaran ini justru menjadi titik balik dalam perang. Rusia dinilai tengah membuat jebakan dengan berpura-pura mundur. Oleh karena itu pasukan Ukraina masih menerapkan siaga tinggi di sekitar daerah tersebut. Rusia dan Ukraina kembali melakukan pertukaran tawanan. Kali ini total ada 214 personel yang dibebaskan. Ukraina sudah membebaskan 107 personel Rusia. Sementara Rusia juga sudah membebaskan 107 petempur Ukraina. Saya masih belum tahu apa yang ini terlalu. Saya berada di dalam kemahiran yang saya berada. Saya berada di dalam kemahiran yang saya berada. Saya di dalam kemahiran saya. Saya di dalam kemahiran saya. Terima kasih telah menonton